Intro Oke teman-teman semua ketemu lagi Buku berikutnya start with why Tentu aku berharap sebenernya gak cuma tentang buku ya Nanti mungkin awal Maret atau awal April mungkin kita ada sesi lain selain buku Yaitu travel mungkin, business, life gitu Tapi satu buku satu hari tetap harus karena itu komitmen di awal Jadi seru saya belajar banyak dan belajar manage waktu juga Gimana cara baca buku di kadang gak bisa dan seterusnya Artinya kalau misalnya oh udah tau nih misalnya gak bisa baca buku Berarti harus sekarang baca buku lebih dari satu buku sehari Kayak saya kemarin ada acara di Bali tujuh hari, enam malam Bener-bener gak boleh bawa handphone, gak boleh bawa laptop, gak boleh bawa makan minum, gak boleh bawa buku juga Gak boleh bawa buku tulis, gak boleh bawa puluh pen, gak boleh ngomong selama tujuh hari enam malam Jadi kayak gak boleh ngomong, gak boleh baca buku, gak boleh nulis, gak boleh pegang handphone, main internet Ya artinya apa sebelum acara itu saya udah nyelesaikan tujuh buku dan tujuh videonya Thank you teman-teman Balik lagi berarti sekarang adalah Tentang buku Start With Why Simon Sinex Salah satu orang yang terkenal banget dalam konteks leadership Ini mungkin anaknya John C. Maxwell Anak, apa-apa namanya ideologis ya artinya Kalau dulu John C. Maxwell ngajarin leadership-leadership terus Umurnya udah 75 tahun sekarang Sekarang Simon Sinex adalah darah barunya yang ngajarin leadership di dunia modern ini Di buku ini sebenarnya panjang tapi seperti apa yang relate ke saya Apa yang bisa saya praktekin, apa yang saya pahami, apa yang mau saya lakukan Dari buku itu adalah buku ini menjelaskan bahwa ketika kita mulai sesuatu Please, please make sure bahwa kalian tahu kenapa kalian melakukan hal tersebut Itu kayak ngomongin diri sendiri dulu deh, udah gak usah mau norganisasi Karena banyak hal misalnya ada orang, ah kebetulan bisnis saya properti Serius mas kebetulan gitu Kayak aku tuh kaget, kok bisa kebetulan gak? Jadi gak sengaja tiba-tiba bangun udah main properti gitu Karena banyak orang merasa hidupnya kebetulan-kebetulan Dan kenapa seperti itu? Karena mengalir hidupnya Dari mulai, oh kebetulan aku bisnisnya fashion Kebetulan aku ya ini tinggal di Jogja gitu Atau tinggal di Jakarta gitu Itu sebenarnya kan kita bisa memilih Memutuskan aku dengan sadar Aku memilih, aku memutuskan Mau tinggal di Bali gitu misalnya Atau mau tinggal di Surabaya Atau mau tinggal di Medan Itu bisa jadi keputusan loh Mau menikah dengan siapa? Mau Mau ngapain hidup ini gitu Itu kayak keputusan Tapi biasanya kalau kita gak nanya mengapa Kita kayak yaudah jalanin aja Hari demi hari Hasilnya apa? Bisa jadi ketika saya nanya Apa yang kalian lakukan 12 Januari gitu? Lupa mungkin Atau misalnya 20 Desember Mungkin lupa Hidup itu hanya yang kita ingat-ingat aja Kayak hal-hal penting Kapan kita lahir mungkin Lahir kita gak ingat ya Tapi kapan kita mungkin dulu Nembak cewek ditolak Atau nembak cewek diterima Atau mungkin dulu Ngelamar kerja ditolak Atau dihianati Atau kejadian sukses Keberhasilan Mungkin 1 miliar pertama Atau apapun itu kayak Ada momen-momen yang kita ingat Bagi yang sudah menikah Mungkin yang pernikahan Ingat banget Pake baju apa Hari apa Jam berapa Dimana Sama siapa Karena itu bermakna Kita tahu kenapa hari itu kita bangun Karena kita mau melakukan hal tersebut Nah jangan sampai Kalau kata lagi sebelum saya ulang lagi Kita kayak Menjadi golongan orang-orang yang mati Di umur 25 Tapi gak dikubur sampai umur 65 Mati bersama keinginan Harapan Cita-cita dan seterusnya Nah disini poinnya apa? Poinnya adalah Mengapa ini adalah sesuatu Yang harus kita mulai di awal Kenapa sih aku Misalnya business fashion Kenapa sih aku Bisnisnya di Jogja Dan itu kayak Pertanyaan ini bukan berarti reflektif Terus jadi pesimis Bukan Justru malah menguatkan kita Bahwa ini yang Benar-benar saya mau lakukan Oleh karenanya Kalau kita punya goal Tanyakan why itu minimal Kayak 5-7 kali Misalnya Kenapa ini penting bagi kamu Misalnya dia nyebut apa Kenapa hal tersebut penting Dia nyebut hal lain Kenapa itu penting Itu bikin kita Benar-benar mikir Bahwa ini benar-benar penting Untuk dilakukan Nah kalau kita sudah punya Drive yang sangat kuat Keyakinan bahwa Yang kita lakukan itu Matters Kita punya soulnya Soul itu jiwa Di dalam diri Ruhnya itu ada Apinya itu nyala Bahwa kita benar-benar Mau ngelakuin ini Karena kita punya Alasan yang sangat kuat Kenapa hal ini Harus tercapai Dan harus kita yang Memujudkannya Dan harus sekarang gitu Artinya memang Benar-benar apinya Nyala-nyalanya Kemudian kita Kita tidak ngomongin tim Ngomongin perusahaan Gampang banget Nyebarin api Keyakinan itu Karena kita sudah punya Alasan yang sangat kuat Jangan Jangan-jangan Kita gak usah ngomongin Bangun tim lah Bangun perusahaan Kalau kita gak ada apinya Gimana mereka bisa nyalur Kalau Anda tidak punya Uang 10 juta Gimana Anda bisa Transfer 10 juta Kalau Anda tidak punya Keyakinan Gimana bisa Transfer keyakinan Kalau Anda tidak bahagia Gimana bisa Transfer kebahagiaan Sederhananya seperti itu Kalau konsep saya Artinya ketika Bangun perusahaan Memang harus benar-benar Punya yang namanya Drive yang Sangat kuat Alasan yang sangat kuat Kenapa Perusahaan ini dibentuk Untuk tujuan Kalau gak kan Ya gak Gak ada perusahaan ini Suga gak apa-apa sih Yaudah kan Gak menginspirasi siapapun Orang datang Ya cuma buat kerja Buat akhir bulan Rima gaji Kalau ada tawaran Lebih menarik Atau potensi lainnya Mereka resign Dengan Damai bahagia saja Mereka tidak ter-drive Oleh alasan yang sangat kuat Untuk membantu Anda Memujudkan Visi Misi Tujuan Dari Organisasi Anda Jadi kita kenali lagi Kenapa sih Kenapa sih Bahkan Kalaupun memang Alasannya untuk uang Ya bodo amat silahkan Tapi minimal itu alasan kuat Sehingga orang-orang Yang termotivasi uang Ya akan Ikut main sama Anda Karena kayak Ya aku juga mau Motivasinya uang Ada juga yang Kontribusi sosial Ada juga yang mungkin Bantu humanity Untuk menjadi lebih baik Ada juga yang mungkin Pengen Gimana kita Jadi lebih maju Dalam konteks teknologi Apapun itu Tapi kayak Ada alasan yang sangat kuat What business Are you really in Apa bisnis yang Anda benar-benar geluti Dimana Anda Benar-benar berada Dan yang paling penting Kalau di buku ini adalah Kenapa Anda memulai itu semua Jangan sampai 20 tahun lagi Anda baru berpikir Kok aku dulu bisnis ini ya Kenapa ya Kok dulu aku ngelakuin ini Kenapa ya Jadi mending Tanyakan sekarang Kenapa Anda melakukan ini Cari alasan yang sangat kuat Dan ceritakan alasan tersebut Dengan ruh yang Solid ya Jadi gak ada keraguan Dengan api yang membara Ke semua tim Anda Mereka akan Ikut terdispirasi Dan membantu Anda Mewujudkan Mimpi-mimpi Anda Karena Anda punya Alasan yang sangat kuat Keren dan luar biasa Semangat